Hah, kultifasimu jelas hanya di puncak wabah keempat, tetapi tubuhmu sangat kuat. Sungguh langka. Mata ungu patung batu itu berkedip-kedip saat menatap mumi berambut hijau yang perlahan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Pada saat ini, wajah mumi berambut hijau itu sangat muram. Dia menatap dingin ke arah patung batu itu, tetapi hatinya terkejut tanpa alasan. Kekuatan patung batu ini berada di luar imajinasinya. Agak terlalu kuat, setidaknya berada di puncak wabah kelima. Kalau tidak, patung itu tidak akan bisa melukainya dengan mudah. Berlari. Mumi berambut hijau itu bahkan tidak berpikir. Cahaya hijau muncul dari antara kedua alisnya, dan dia langsung berubah menjadi bayangan hijau yang tidak terlihat dan menghilang. Kekuatan patung batu berwajah manusia dan bertubuh ular itu tersenyum sinis. Dengan hentakan kaki kanannya, patung itu berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempat. Dalam sekejap mata, ia muncul di depan mumi berambut hijau dan melayangkan pukulan. Sangat cepat. Wajah mumi berambut hijau itu tampak muram. Tanpa berpikir panjang, ia segera mundur dan nyaris menghindari pukulan itu. Dia sudah tahu bahwa patung batu itu jauh lebih cepat darinya. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Ledakan. 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 Saat mumi berambut hijau itu mundur, patung batu berwajah manusia dan bertubuh ular itu langsung mendekat. Kedua tinjunya melesat keluar seperti bola meriam. Bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya meledak dan menghujani tubuh mumi berambut hijau itu. Mumi berambut hijau itu mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya dan tidak punya pilihan selain bertarung dengan patung batu itu. Sayangnya, jarak antara dirinya dan patung batu itu terlalu besar. Dia ditekan dengan kejam dan hanya bisa melawan dengan tinjunya. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Meskipun tubuhnya sangat kuat, tubuhnya perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kabut darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Luka-lukanya sangat serius. Pada saat ini, Rao Tianhan dan dua orang lainnya yang tertanam di dinding batu lembah melihat pemandangan ini dan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka telah merasakan betapa kuatnya mumi berambut hijau itu. Namun sekarang, mayat berambut hijau yang begitu kuat di mata mereka justru ditekan oleh patung batu itu. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Seberapa mengerikankah kekuatan patung misterius bertubuh ular berwajah manusia ini? Memikirkan hal ini, Rao Tianhan dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka sangat takut dan hanya ingin meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Sayangnya, luka mereka terlalu serius. Pada saat itu, mereka bahkan kesulitan untuk bergerak. Terlebih lagi, ada kekuatan hisap yang tidak dapat dijelaskan pada dinding lembah yang menghisap mereka dengan kuat, membuat mereka mustahil untuk melepaskan diri. Sepertinya kita tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini hari ini. Rao Tianhan mendesah. Mata Mei Jinwen dan Tang Taihong juga dipenuhi kesedihan, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah katapun. Puci. Mumi berambut hijau itu sekali lagi terlempar karena sebuah pukulan. Dadanya hampir tertusuk. Darah berceceran keluar, dan auranya menjadi sangat lemah. Apakah saya akan mati di sini hari ini? Mumi berambut hijau itu berlutut di tanah, terengah-engah. Luka-lukanya terlalu parah, dan kekuatannya telah menurun drastis. Di sisi lain, patung batu bertubuh ular berwajah manusia itu masih dalam kondisi puncaknya. Dia tahu bahwa dia sudah tamat. Dia akan dipukuli sampai mati oleh patung batu berwajah manusia dan bertubuh ular. Patung batu bertubuh ular berwajah manusia itu perlahan berjalan mendekat sambil tersenyum mengejek. Ia berkata dengan acu-ta'acu, Di mataku, semua makhluk di langit berbintangmu adalah semut. Seekor semut biasa berani bertarung denganku. Bukankah kau sedang mencari kematian? Mumi berambut hijau itu menatap tajam ke arah patung batu bertubuh ular berwajah manusia itu dan berkata dengan suara pelan, Kau benar-benar bukan makhluk dari langit berbintang ini. Siapa kau? Siapa aku tidaklah penting. Yang penting kau mau menjadi santapanku. Kuharap kau sesuai dengan keinginanku. Patung batu bertubuh ular berwajah manusia itu berjalan di depan mumi berambut hijau dan menatapnya. Lalu, patung batu berbadan ular berwajah manusia itu mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam kepala mumi berambut hijau itu. Tepat saat patung batu berwajah manusia dan bertubuh ular itu hendak menghabisinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh tiba-tiba dan melihat ke aolah yang bobrok, sambil menjerit marah. Patung batu bertubuh ular berwajah manusia itu mengabaikan mumi berambut hijau itu dan bergegas keluar menuju reruntuhan istana di depannya. Akhirnya, dia bergegas masuk ke dalam gua yang dalam di reruntuhan istana. Mumi berambut hijau itu menghela nafas ringan dan menatap patung batu berwajah manusia bertubuh ular itu dengan heran. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi pada patung batu berwajah manusia bertubuh ular itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat mumi berambut hijau itu kebingungan, ledakan dahsyat terjadi di reruntuhan istana. Niat pedang yang mengerikan melesat keluar dari gua. Tepi yang tajam itu menyebabkan mumi berambut hijau itu gemetar seluruh tubuhnya, dan ketakutan muncul di matanya. Karena dia merasakan aura kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam niat pedang ini. Tidak diragukan lagi bahwa teror niat pedang ini telah melampaui ruang lingkup pemahamannya. Ini jelas merupakan kekuatan yang melampaui alam penghancur dunia setengah langkah. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik penghancur surga di dalam gua? Mumi berambut hijau itu ketakutan dengan pikirannya sendiri. Langit berbintang mereka telah berevolusi selama bertahun-tahun, tetapi tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik yang menghancurkan surga. Jika benar-benar muncul, pasti akan menimbulkan sensasi di langit berbintang. Tapi sekarang, apa maksud pedang mengerikan di dalam gua itu? Mungkinkah itu adalah kekuatan dari luar angkasa? Mata Mumi berambut hijau itu berkedip-kedip, dan ekspresinya tidak yakin. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba seluruh istana runtuh, dan dari tengah gua muncullah sesosok yang amat menyedihkan terbang keluar dan menghantam tanah tak jauh dari Mumi berambut hijau itu. Mumi berambut hijau itu mengamati dengan seksama dan segera menyadari bahwa sosok yang terbang keluar itu adalah patung batu berbadan ular berwajah manusia yang pernah memukulinya hingga setengah mati sebelumnya. Pada saat ini, patung batu bertubuh ular berwajah manusia itu ditutupi retakan, dan auranya tidak sekuat sebelumnya. Ia menjadi sangat putus asa. Sialan, gimana kamu bisa nemuin tempat persembunyian tubuh asliku? Bagaimana kamu tahu itu kelemahanku? Patung batu berbadan ular berwajah manusia itu meraung marah, hampir kehilangan akal sehatnya. Mumi berambut hijau itu mengikuti arah pandangannya dan melihat keruntuhan istana. Baru kemudian dia menemukan sosok tinggi dan tegap yang perlahan keluar dari debu yang tak berujung. Di sekitar sosok itu terdapat pedang dewa yang bersinar dengan cahaya kemasan. Aura pedang suci ini benar-benar mengerikan. Begitu Mumi berambut hijau itu menyentuhnya, dia merasakan jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Sosok itu tiba di depan patung batu berbadan ular berwajah manusia dengan satu langkah, lalu menginjak patung batu yang tengah berjuang untuk bangkit kembali. Itu kamu. Ketika sosok itu semakin dekat, Mumi berambut hijau itu hampir berteriak kaget dan menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Hai, topi hijau? Aku tidak menyangka kamu ada di sini juga. Kebetulan sekali. Pemuda itu menatap Mumi berambut hijau itu dengan acuh tak acuh dan mengangkat alisnya, nadanya agak sembrono. Itu, itu hanya kebetulan. Mumi berambut hijau itu tidak berani menatap pemuda itu, tetapi lautan badai muncul di dalam hatinya, dan dia hampir meraung. Dia sangat mengenal pemuda di depannya ini. Dia pernah melihat orang ini saat berada di kota Dewa Penyihir. 3602 Bagaimana? Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Mayat berambut hijau itu menatap patung batu bertubuh ular berwajah manusia yang terluka parah dan kemudian menatap Zwawen yang tenang. Suasana hatinya sangat rumit. Ketika mereka masih di kota Dewa Penyihir, Zwawen sama sekali bukan tandingannya. Pada akhirnya, ia harus melarikan diri dengan menyedihkan karena serangannya. Sekarang, kultifasinya telah meroket lagi, dan dia telah mencapai puncak kuabah keempat. Dia berpikir bahwa jika dia bertemu Zwawen lagi, dia akan dapat menangkapnya dengan mudah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kecepatan peningkatan pihak lain akan jauh melampaui dirinya. Tidakkah dia melihat bahwa patung batu berbadan ular berwajah manusia yang baru saja memukulinya kini berada di bawah kaki Zwawen? Itu Zwawen. Tak jauh dari situ, Rao Tianhan dan dua orang lainnya, yang masih terkurung di dinding batu, menghirup udara dingin. Mata mereka terbuka lebar, dan hati mereka bagaikan ombak yang mengamuk. Dia tiba di sini selangkah lebih maju dari kita. Dengan kata lain, krisis mimpi buruk di hadapan biara mimpi buruk seharusnya diselesaikan olehnya. Mi Jinwen memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menyadarinya. Bukan hanya krisis mimpi buruk. Setelah kita memasuki biara mimpi buruk, bukankah kita jatuh ke dalam ilusi dan nyaris lolos dari kematian? Pada akhirnya, ilusi itu pecah dengan sendirinya. Saat itu, saya menduga ada seseorang yang melakukannya. Awalnya aku mengira mayat berambut hijau itu yang mengganggu, tapi sekarang sepertinya dugaanku salah. Aku khawatir Zwawen juga yang melakukannya, kata Rao Tianhan dengan tatapan yang rumit. Tang Taihong terdiam sejenak sebelum berkata. Dengan kata lain, dia menyelamatkan kita dua kali. Rao Tianhan tersenyum pahit dan mengangguk. Lucu sekali bahwa kita menganggapnya sebagai beban dan tidak memberinya muka apapun. Aku khawatir dia bahkan tidak menganggap kita serius saat itu. Zwawen tentu saja tidak mengetahui pikiran spesifik Rao Tianhan dan dua orang lainnya, begitu pula mayat berambut hijau itu. Pada saat ini, kaki kanannya menginjak patung batu berbadan ular berwajah manusia itu seraya bertanya dengan mata berbinar, aku kira kamu adalah Nuhu. Patung berwajah manusia dan bertubuh ular itu menjadi tenang. Dia menatap Zwawen dan tiba-tiba tertawa. Haha, si jalang luohong itu masih hidup. Sepertinya si jalang itu membantumu menemukan kelemahanku. Pada saat ini, mata Nuhu Shuang memerah dan dia menjerit, wanita jalang itu, aku sudah memusnahkannya. Kalau tidak, tidak akan ada bencana seperti ini hari ini. Pelangi yang jatuh. Siapa dia? Zwawen bertanya dengan ragu. Moyan Wushang adalah orang yang memberitahunya tentang kelemahan Nuhu. Apa hubungannya dengan luohong? Haha, apakah kamu masih berpura-pura di hadapanku? Di alam semesta ini, hanya Lohong dan aku yang menjadi anggota klan Nua, dan kami pernah bertempur hebat bertahun-tahun yang lalu. Hanya wanita jalang itu yang tahu kelemahanku. Jika Raimbo Fal tidak membantumu, bagaimana kau bisa tahu kelemahanku? Juga, kau memiliki artefak ilahi penghancur surga. Kau dari klan mana? Gerutu Nuhu. Zwawen menyipitkan matanya, tetapi hatinya hancur. Dari apa yang dikatakan Nuhu Shuang, dia telah menebak banyak hal. Nuhu Shuang dan Lohong keduanya adalah anggota klan Nua, dan hanya Lohong yang mengetahui kelemahan Nuhu. Dan kelemahan ini diberitahukan kepadanya oleh Moyan Wuxiang, yang berarti Lohong mungkin ada di tubuh Moyan Wuxiang. Mungkin, perubahan temperamen Moyan Wuxiang ada hubungannya dengan Lohong. Tepat saat Zwawen sedang asyik berpikir, cahaya ungu di mata Nuhu Shuang tiba-tiba menjadi lebih tebal. Kemudian, cahaya itu meninggalkan matanya dan membentuk garis ungu, yang langsung menembus mata Zwawen. Kekuatan garis ungu mengikuti mata Zwawen dan tiba-tiba memasuki jiwa ilahinya. Tubuh Zwawen menegang, dan dia berdiri diam. Milik. Melihat hal itu, Mumi berambut hijau segera menebak maksud dan tujuan Nuhu Shuang. Matanya berbinar, dan jejak niat membunuh muncul dalam hatinya. Zwawen telah dirasuki oleh Nuhu Shuang, dan pasti ada pergumulan. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk membunuh Zwawen. Bagaimanapun, anak laki-laki ini memiliki mayat leluhur penyihir. Selain itu, bukankah Nuhu Shuang mengatakan bahwa anak ini memiliki artefak penghancur surga? Mumi berambut hijau itu tahu betapa kuatnya artefak pemecah langit itu. Jika dia bisa mendapatkan artefak pemecah langit itu, dia akan menjadi tak terkalahkan di langit berbintang ini. Siapa yang bisa melawannya? Mumi berambut hijau juga samar-samar mengerti bahwa alasan utama kekuatan Zwawen tiba-tiba menjadi begitu kuat mungkin karena artefak pemecah surga ini. Memikirkan hal ini, mata sang Mumi berambut hijau berbinar, dan dia perlahan berjalan menuju Zwawen. Asal dia membunuh bocah ini, dia akan bisa mendapatkan semua harta karun di tubuh bocah ini, dan dia akan menjadi tak terkalahkan di langit berbintang ini. Jantung si Mumi berambut hijau berdegup kencang, dan dia sudah berjalan ke sisi Zwawen. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih dada Zwawen. Energi hijau mengembun di tangan kanannya, dan menjadi sangat ganas. Saat tangan kanan Mumi berambut hijau hendak mengenai dada Zwawen, aura mengerikan meledak dari tubuh Zwawen. Mumi berambut hijau itu terkejut, dan dia terhempas oleh aura ini. Dia jatuh terduduk di tanah dan memuntahkan setegup darah. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat Zwawen, dia terkejut karena Zwawen telah membuka matanya. Pada saat yang sama, teriakan ngeri datang dari antara alis Zwawen. Mumi berambut hijau tidak asing dengan teriakan ini, itu adalah suara Nuh Suang. Suara mendesing. Cahaya ungu melesat keluar dari sela-sela alis Zwawen dan segera menghilang kekejauhan. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Zwawen mencibir, membuka tangannya, dan menangkap cahaya ungu yang baru saja keluar. Jiwa ilahi Anda, mengapa jiwa ilahi Anda memiliki aura kekacauan primordial? Siapa Anda? Suara ngeri Nuh Suang terdengar. Cahaya ungu yang jatuh ke telapak tangan Zwawen telah menjadi redup. Zwawen tidak menghiraukan perkataan Nuh Suang. Sebaliknya, dia memenjarakannya dan melemparkannya ke dalam cincin emas. Alasan mengapa dia tidak melemparkan Nuh Suang ke dunia luar terutama karena dia khawatir hal itu akan membuat air terjun pelangi yang disebutkan Nuh Suang terkejut. Jika tebakannya benar, Rainbow Fall kemungkinan besar ada di tubuh Moyan Wushang. Ini juga dapat menjelaskan mengapa temperamen Moyan Wushang berubah drastis setelah ia bangun. Apa yang ingin kamu lakukan tadi? Setelah berhadapan dengan jiwa ilahi Nuh Suang, Zwawen perlahan menoleh dan menatap mumi berambut hijau yang tidak jauh darinya. Mumi berambut hijau itu sangat takut hingga kakinya menjadi lemah. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Zwawen. Dia berkata, He he, Taoizuo, aku khawatir terjadi sesuatu padamu, jadi aku ingin membangunkanmu. Aku tidak menyangka Taoizuo begitu berani dan kuat. Kau benar-benar menyingkirkan jiwa ilahi dengan begitu cepat. Tindakanku tadi sungguh berlebihan. Setelah mengatakan ini, mumi berambut hijau berjuang untuk berdiri. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum pada Zwawen. Dia berkata, Taoizuo, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi. Saya masih memiliki beberapa hal mendesak untuk diselesaikan, jadi saya tidak akan tinggal lama di sini. Zwawen menatap punggung mumi berambut hijau dan berkata, Apakah aku mengizinkanmu pergi? Mumi berambut hijau itu gemetar dan segera mulai melarikan diri. Akan tetapi, sebelum ia dapat melarikan diri jauh, esensi pedang yang mengerikan menyapu dan langsung menembus dada mumi berambut hijau dan memakukannya ke tanah. Celepuk. Mumi berambut hijau itu langsung jatuh ke tanah. Ia gemetar dan berteriak, Zwawen, apa yang kau lakukan? Aku tidak punya permusuhan denganmu. Mengapa kau mencariku? 3603. Apa yang kamu inginkan? Mayat berambut hijau itu mendesah dalam hatinya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Zwawen. Sangat mudah. Akui aku sebagai gurumu dan ceritakan asal-usulmu secara spesifik. Kata Zwawen acuh tak acuh. Ngomong-ngomong, mayat berambut hijau ini secara tidak sengaja dilepaskan olehnya saat itu. Bahkan hingga kini, dia masih belum mengetahui asal-muasal mayat berambut hijau itu. Terlebih lagi, mayat berambut hijau ini tampaknya membutuhkan mayat dukun leluhur, yang membuat Zwawen semakin penasaran. Kau ingin aku mengakui kau sebagai tuanku. Mayat berambut hijau itu menatap dan menggelengkan kepalanya. Zwawen mencibir dan menjentikkan jarinya. Gumpalan api putih keluar dari ujung jarinya. Ketika api mendarat di mayat berambut hijau itu, seketika itu juga seluruh tubuhnya terbakar. Ah, itu sebenarnya adalah api hanyin tertinggi. Bagaimana kamu mendapatkan api ini? Mayat berambut hijau itu terbungkus dalam api putih dan terus berguling-guling dan menjerit menyedihkan. Aku akan mengakuimu sebagai tuanku. Aku akan mendengarkanmu. Cepat singkirkan api ini. Jika kau tidak mengambilnya, aku benar-benar akan mati. Mayat berambut hijau itu menjerit berulang kali dan akhirnya menyerah. Zwawen mengabaikannya dan tidak mengambil api itu. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, kalau begitu serahkan jejak jiwamu. Setelah kamu menyerahkannya, aku akan mengambil apinya. Mayat berambut hijau itu tidak berdaya dan buru-buru mengeluarkan jejak jiwa dan menyerahkannya kepada Zwawen. Setelah Zwawen menyingkirkan jejak jiwa, dia menjentikan jarinya dan menyingkirkan api hanyin tertinggi pada tubuh mayat berambut hijau itu. Mayat berambut hijau itu sudah hangus menghitam. Ia tergeletak lemas di tanah dan tidak bergerak sama sekali. Minum pil ini. Zwawen melemparkan pil penyembuh ke mayat berambut hijau itu dan tidak peduli dengan hidup atau matinya. Sebaliknya, ia langsung pergi ke Rau Tianhan dan dua orang lainnya. Rekan Tauiz Zuo, kita bertemu lagi. Ketika Rau Tianhan melihat Zwawen berjalan mendekat, dia tersenyum canggung. Mei Jinwen dan Tang Taihong menundukkan kepala. Pipi mereka sedikit panas dan mereka tidak berani menatap Zwawen. Mereka ingin meminta Zwawen untuk menyelamatkan mereka, tetapi ketika mereka memikirkan ejekan dan penghinaan yang mereka miliki terhadap Zwawen, mereka tidak bisa membuka mulut. Zwawen tentu saja melihat emosi rumit dari mereka bertiga. Dia tersenyum tipis dan melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi menyapu dan dengan lembut mengangkat mereka bertiga dan meletakkan mereka di tanah. Pada saat yang sama, dia melemparkan pil penyembuh kepada mereka bertiga dan berkata, ini adalah pil penyembuh. Ambillah. Setelah Rau Tianhan dan dua orang lainnya meminum ramuan penyembuh, mereka benar-benar dapat merasakan kehangatan di tubuh mereka. Arus hangat mengalir di tubuh mereka, terus-menerus menyembuhkan luka-luka mereka. Pada saat ini, mumi berambut hijau telah selesai mengatur pernapasannya dan datang ke sisi Zwawen. Salam, Guru. Mumi berambut hijau itu berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat. Ketiganya jelas masih sedikit takut pada mayat berambut hijau itu. Meskipun mereka tahu bahwa mayat itu telah ditundukkan oleh Zwawen, mereka tetap tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka. Baiklah, bawa saudara Rau dan dua orang lainnya keluar dari biara mimpi buruk dan tunggu aku di pintu masuk. Aku masih punya beberapa hal yang harus kuurus di sini. Setelah selesai, aku akan keluar dan menemuimu, kata Zwawen acuh tak acuh. Mayat berambut hijau itu menganggup dan menerima perintah itu. Kemudian, ia membawa Rau Tianhan dan dua orang lainnya pergi dari tempat ini. Setelah melihat mayat berambut hijau dan tiga orang lainnya pergi, Zwawen datang ke runtuhan kuil dan duduk bersilah. Dia mendesah pelan, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya menjadi pucat. Menurut informasi yang diberikan Moyan Wuxiang kepadanya, dia memang telah menemukan kelemahan Nuwu di kedalaman gua. Dan kelemahan Nuwu adalah tubuhnya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dan tanaman merambat hitam aneh di dalam gua itu berasal dari tubuhnya. Karena Nuwu sendiri merupakan seorang elit tingkat Shuttering Heaven, tanaman merambat hitam itu mengandung Shuttering God Power. Pada saat itu, dia telah menggunakan tiga pedang ilahi sembilan kesengsaraan untuk akhirnya menghancurkan tubuh Nuwu. Namun, ia juga terluka parah karena hal ini. Sebelumnya, ia menahan nafas di depan mayat berambut hijau itu. Meskipun harga yang kubayar kali ini besar, panennya juga besar. Mata Zwawen berkedip dengan jentikan tangan kanannya, kristal tujuh warna dan gulungan yang mengalir dengan cahaya aneh muncul di telapak tangannya. Kedua benda ini dipegang erat oleh tangan Nuwu. Jelas, benda-benda ini sangat penting. Ada batasan yang sangat kuat di permukaan gulungan itu, yang setidaknya berada di level Heaven Breaker. Zwawen tidak dapat menghancurkannya saat ini. Namun, kristal tujuh warna itu sangat aneh. Energi yang terkandung dalam kristal tujuh warna sangat bermanfaat bagi jiwa ilahi. Zwawen dapat dengan jelas merasakan jiwa ilahinya dipelihara dan diperkuat hanya dengan memegangnya di tangannya. Dia tahu bahwa kristal tujuh warna itu pastilah harta karun yang ditujukan pada jiwa ilahi. Di langit berbintang yang berkelana, harta apapun yang berhubungan dengan jiwa ilahi benar-benar tak ternilai harganya. Bahkan dalam hal alkimia, selama itu adalah pil suci yang memperbaiki dan memperkuat jiwa ilahi, nilainya juga jauh lebih tinggi daripada pil suci dengan peringkat yang sama. Meskipun Zwawen tidak tahu apa kristal tujuh warna ini, ia tahu bahwa energi aneh di dalam kristal tujuh warna ini dapat terus memperkuat jiwa ilahinya. Mungkin, dia bisa mengandalkan energi di dalam kristal tujuh warna ini untuk membuat jiwa ilahinya berubah lagi. Mata Zwawen berbinar-binar. Setelah menarik nafas dalam-dalam, setelah menyingkirkan kedua benda itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, yang terpenting sekarang adalah memulihkan diri dari luka-lukaku terlebih dahulu. Setelah Zwawen mengeluarkan setumpuk pil ilahi penyembuhan bumi, dia mulai menutup matanya dan memulihkan diri dari luka-luka di tubuhnya. Setengah bulan kemudian, pil penyembuhan bumi di sekitar Zwawen pada dasarnya telah habis. Luka-luka di tubuhnya akhirnya kurang lebih telah sembuh. Zwawen mengeluarkan kristal tujuh warna itu lagi, matanya cerah, dan berkata dengan suara rendah, saya harap kristal ini benar-benar dapat membuat jiwa ilahi saya berubah lagi. Setelah merasakan manisnya niat pedang jiwa ilahi, Zwawen mengetahui manfaat dari jiwa ilahi yang kuat. Terlebih lagi, semakin kuat jiwa ilahinya, semakin mudah baginya untuk membuat terobosan dalam alkimia dan formasi. Dapat dikatakan bahwa itu bermanfaat baginya. Zwawen memegang kristal tujuh warna di tangan kanannya. Jiwa ilahinya melonjak keluar dari antara alisnya dan melilit permukaan kristal tujuh warna. Dia mulai menyerap energi aneh di dalam kristal dengan cepat. Pada saat yang sama, Zwawen mengeluarkan kristal kekacauan dari dunia besar. Sambil memegangnya di tangan kirinya, ia mulai menyerap energi kekacauan dengan cepat. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, lebih dari tiga bulan telah berlalu. Tiba-tiba, mata Zwawen terbuka, dan aura ungu yang kuat menyebar darinya. Pada saat itu, gelombang ungu menyala keluar dari antara alis Zwawen. Gelombang itu membubung ke langit dan langsung mewarnai seluruh cakrawala menjadi ungu. Gelombang ungu itu semakin membesar. Dalam sekejap, gelombang itu benar-benar menyelimuti ruang di dalam biara mimpi buruk. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di biara mimpi buruk hancur dan musnah pada saat gelombang ungu mencapai mereka. Dalam sekejap, biara mimpi buruk menjadi sunyi. Sementara itu, gelombang ungu juga perlahan surut dan melonjak ke kedalaman alis Zwawen. Mata Zwawen memancarkan cahaya yang mengancam. Dia tahu bahwa jiwa ilahinya telah berubah lagi. Jika jiwa ilahinya baru saja menembus tahap awal transformasi pertama penghancur surga, maka jiwa ilahinya telah mencapai tahap puncak transformasi pertama penghancur surga. Dia sangat dekat untuk menembus transformasi kedua. Pada saat yang sama, aura yang sangat besar mengalir deras di dalam tubuhnya. Aura ini membumbung tinggi ke langit dan berubah menjadi suara gemuruh yang tak terbatas. 3604 Kristal tujuh warna itu memang ajaib. Itu benar-benar telah memperkuat indera keilahiannya. Pada saat yang sama, dia juga agak terdiam karena nafsu makannya sendiri. Dia sebenarnya telah langsung menghabiskan Chaos Crystal. Perlu diketahui bahwa ketika ia telah mencapai tingkat kultivasi utama, hanya sepertiga dari Chaos Crystal sudah cukup. Namun sekarang, hanya untuk mencapai tingkat kultivasi minor saja sebenarnya dibutuhkan Chaos Crystal. Harus diakui bahwa nafsu makannya saat ini agak menakutkan. Lagipula, Chaos Crystal ini ditujukan untuk para elit Brea King Heaven Tear. Energi yang terkandung di dalamnya tidak tertahankan bagi mereka yang berada di bawah Brea King Heaven Tear. Jika bukan karena Zuawan memiliki kekuatan suci yang terfragmentasi dalam tubuhnya, dia tidak akan dapat menggunakan kristal kekacauan. Ketika indera ketuhanan dan kultivasinya berkembang, dia tidak meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, dia mulai mempelajari formasi dan alkimia. Indera keilahiannya menjadi semakin kuat. Dia yakin bahwa dia dapat berhasil menyiapkan formasi Brea King Heaven Tear 1 dan pil dewa. Ketika Zuawan berhasil membentuk formasi Brea King Heaven tingkat 1, setahun telah berlalu. Dan Zuawan tidak mencoba untuk memurnikan pil dewa bumi tingkat 1 Brea King Heaven. Dia dapat menyimpulkan formasi dan menyiapkan formasi dasar. Namun, resep alkimia tidak dapat disimpulkan. Dia tidak memiliki resep untuk pil suci Brea King Heaven Tear, jadi tentu saja dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memurnikan pil. Jika aku pergi ke Hundred Domains di masa depan, aku harus menemukan pil dewa Brea King Heaven Tear dan model formasi Brea King Heaven Tear yang sebenarnya. Mata Zuawan tampak tegas. Meskipun ia telah menyimpulkan formasi Brea King Heaven Tear 1, itu hanyalah formasi pembunuh kurungan yang sangat biasa. Selain itu, itu hanya dapat dianggap hampir mencapai Brea King Heaven Tear 1. Jika dibandingkan dengan formasi Brea King Heaven Tear 1 sesungguhnya, mungkin masih ada celahnya. Tentu saja, susunan pembunuh kurungan ini sudah pasti cukup untuk seluruh langit berbintang. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari susunan pembunuh kurungan ini. Dia juga tahu bahwa jika dia ingin terus mengembangkan resep alkimianya, maka dia harus pergi ke Hundred Domains untuk belajar. Lagipula, dia sudah dianggap sebagai orang yang berdiri di puncak galaksi. Dia sudah tidak bisa belajar apapun di galaksi ini. Saya tidak menyangka akan tinggal di sini selama setahun penuh. Zuawan berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan mengeluarkan gulungan dari dunia besar. Permukaan gulungan itu memancarkan cahaya aneh. Saat disentuh dengan tangannya, gulungan itu terasa hangat dan lembut. Ada batasan kuat di permukaan gulungan itu, tetapi Zuawan tidak mencoba merusaknya. Karena dia telah menyadari sejak lama bahwa kekuatan batasan ini telah melampaui levelnya saat ini dalam formasi Dao. Terlebih lagi, dia merasakan aura bahaya dari batasan tersebut. Jelas, jika dia melanggar batasan itu sendiri, dia mungkin akan jatuh ke dalam semacam bahaya. Zuawan sangat berhati-hati saat mengeluarkan roh Efe Wu dari cincin emas. Pada saat ini, jiwa Nu Wu suram dan putus asa. Sialan, aku keturunan langsung klan Nuwa. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kau biarkan aku pergi. Menyinggung klan Nuwa bukanlah keputusan yang bijaksana. Nu melotot marah ke arah Zuawan dan mengancam dengan nada tidak bersahabat. He he, aku tidak peduli dari klan mana kamu berasal. Sekarang kamu telah jatuh ke tanganku, hidup dan matimu secara alami berada di tanganku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, aku mungkin masih memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Jika tidak, aku akan langsung menghancurkan jiwamu. Zuawan tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia menatap dingin ke arah Nuwu. Rambut Nuwu berdiri tegak karena hatinya terasa dingin. Dia tahu bahwa Zuawan benar-benar akan melakukan sesuatu yang akan membuat jiwanya tercerai-berai. Ketika Zuawan melihat Nuwu terdiam, dia tahu bahwa Nuwu memahami situasinya saat ini. Gulungan ini milikmu, kan? Katakan padaku bagaimana cara memecahkannya. Zuawan mengeluarkan gulungan itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Gulungan ini adalah diagram visualisasi kultifasiku. Selama kau setuju untuk melepaskanku, aku akan membantumu menghancurkan batasan di permukaan gulungan ini. Nuwu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam. Diagram visualisasi. Ekspresi Zuawan tidak berubah, tetapi hatinya dipenuhi keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar diagram visualisasi ini, dan hatinya dipenuhi rasa ingin tahu. Sekarang hidup dan matimu ada di tanganku, apa hakmu untuk berbicara kepadaku tentang syarat dan ketentuan? Jika kau tidak mau menghancurkannya, maka aku tidak akan bicara omong kosong dan akan langsung menghancurkan jiwamu. Tatapan mata Zuawan dingin, dia sama sekali tidak berencana untuk membiarkan Nuwu pergi. Bagaimanapun, Nuwu berasal dari klan Nuwa dan berasal dari seratus domain di luar wilayah tersebut. Jika dia membiarkannya pergi begitu saja, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan meminta bala bantuan di masa mendatang dan turun ke langit berbintang ini lagi. Saat itu, bukan hanya dia saja, melainkan seluruh langit berbintang akan terjerumus dalam bencana. Nuwu panik. Dia tidak menyangka Zuawan tidak akan tergerak oleh kekuatan atau bujukan. Jika jiwanya benar-benar tercerai-berai, dia akan sangat menderita. Dia bahkan tidak akan bisa memasuki siklus reinkarnasi, dan semua jejaknya akan sepenuhnya hilang dari dunia ini. Tangan kanan Zuawan mengumpulkan satiret divine power dan mulai menargetkan jiwa Nuwu. Jika dia mau, serangan telapak tangan ini dapat memusnahkan jiwa Nuwu sepenuhnya. Berhenti, aku akan membantumu menghancurkan batasan pada gulungan ini. Nuwu menyerah dan segera mulai melanggar batasan tersebut. Tak lama kemudian, Zuawan merasakan bahwa batasan pada permukaan gulungan itu telah hilang. Dia segera membuka gulungan itu dan menemukan ada sebuah potret di dalam gulungan itu. Potretnya sangat sederhana, hanya berupa bunga trate hijau yang sedang mekar, lembut dan indah, dan sangat luar biasa. Saat pandangan Zuawan tertuju pada trate hijau, Zuawan menemukan bahwa trate hijau itu tampak hidup, bergoyang dan bersinar di matanya. Ini adalah gambar visualisasi trate hijau. Ini dianggap sebagai gambar visualisasi tingkat rendah di 100 domain di luar alam. Dengan gambar visualisasi ini, tidak ada masalah untuk mengolah jiwa Anda ke transformasi tiga penghancur surga. Nuwu memperkenalkan. Zuawan menganggup dan tanpa ekspresi menyingkirkan gambaran visualisasi itu. Namun, dia sangat gembira. Jadi, gambaran visualisasi ini ditujukan untuk mengolah jiwa seseorang. Ini akan sangat membantunya. Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan padamu. Kata Zuawan dengan suara berat. Silakan, Nuwu mendesah pelan. Kamu menyebutkan Luo Hong sebelumnya. Siapa Luo Hong? Zuawan menanyakan pertanyaan yang telah lama ada di hatinya. Kamu tidak kenal Luo Hong. Aku merasakan auranya dengan jelas di tubuhmu. Bukankah dia bersamamu? Nuwu bertanya dengan heran. Sekarang, akulah yang bertanya padamu. Ceritakan padaku tentang Luo Hong. Semakin rincin, semakin baik. Kata Zuawan tanpa ekspresi. Nuwu sangat bingung. Namun, dia sekarang berada di bawah kendali orang lain dan hanya bisa menurut. Maka, Nuwu pun mulai menceritakan semua tentang Luo Hong. Pada saat yang sama, ia juga menceritakan kepada Zuawan tentang rencana Wu Yu dan Wu Qing. Wajah Zuawan menjadi semakin buruk saat dia mendengarkan. Akhirnya, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa Moyan Wuxiang terdiam dan menjauh dari semua orang setelah dia bangun. Ternyata itu semua karena Luo Hong. Nuwu melihat petunjuk dari wajah Zuawan. Dia tampak berpikir. 3605 Wen Er Ketika Zuawan memasuki stasiun Ryuka di dunia luar, Long Xiao Tian dan Feng Xiao tampaknya telah menduga kedatangannya dan menunggunya di pintu masuk. Ayah, Ibu, apakah kamu menungguku? Zuawan bertanya dengan heran. Long Xiao Tian dan Feng Xiao saling berpandangan, dan Feng Xiao berkata dengan gembira, Ya, Wen Er, Wu Xiang sedang mencariku. Dia bilang dia ingin bicara denganmu sendirian. Zuawan menyipitkan matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara berat, Bawa aku ke sana. Aku benar-benar perlu bicara dengan Wu Xiang. Dia punya firasat bahwa Moyan Wu Xiang berinisiatif mencarinya. Mungkin ada hubungannya dengan Luo Hong. Long Xiao Tian dan Feng Xiao melihat wajah Zuawan tidak begitu baik, dan hati mereka dipenuhi keraguan. Moyan Wu Xiang berinisiatif mencari Zuawan. Bukankah ini hal yang baik? Mengapa Zuawan terlihat begitu muram? Meskipun mereka berdua sangat ragu, mereka tidak banyak bertanya. Sebaliknya, mereka membawa Zuawan langsung ke kamar Moyan Wu Xiang. Sepanjang jalan, mereka bertiga mengobrol santai. Zuawan pada dasarnya menjelaskan kepada Long Xiao Tian dan Feng Xiao apa yang telah dia lakukan di luar selama ini. Setelah mengobrol sebentar, Long Xiao Tian dan Feng Xiao menyadari bahwa putra mereka telah menjadi begitu kuat. Pada saat yang sama, Long Xiao Tian dan Feng Xiao juga secara samar-samar mengungkapkan kepada Zuawan bahwa Ryuka mereka ingin meninggalkan dunia luar. Memang benar bahwa dunia besar memiliki sumber daya yang kaya dan energi surgawi yang kuat. Namun, dunia luar hanya diciptakan oleh Zuawan. Selain Ryuka, pada dasarnya tidak ada kultifator lain di dunia luar, bahkan makhluk biasa pun tidak. Ryuka berkembang sangat cepat selama masa ini, tetapi setelah tinggal di dunia luar untuk waktu yang lama, banyak pembudidaya Ryuka mulai merasa tidak nyaman karena mereka terlalu terisolasi dari dunia luar. Mata Zuawan tampak bermartabat. Dia juga memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, para Ryuka adalah para kultifator. Mereka juga perlu berkomunikasi dengan orang lain. Mereka perlu berkultifasi dan hidup di dunia para kultifator. Jika mereka terisolasi dari dunia luar untuk waktu yang lama, perkembangan Ryuka di masa depan justru akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Namun, meskipun Zuawan sekarang kuat, dia memiliki banyak musuh. Kecuali dia benar-benar melenyapkan semua musuh yang ada dan kemudian menghalangi semua kultifator di langit berbintang ini. Pada saat itu, dia bisa membiarkan Ryuka meninggalkan dunia luar dan berakar di dunia luar. Dalam perjalanan, Zuawan juga menceritakan pikirannya kepada Long Xiaotian dan Feng Xiao. Keduanya menyatakan pengertian mereka. Mereka juga tahu bahwa Zuawan memiliki banyak dendam di dunia luar. Terlebih lagi, dendam ini semua berasal dari kekuatan besar yang tak tertandingi. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh keluarga Long. Jika keluhan-keluhan ini tidak terselesaikan, dan para Ryuka dengan gegabu meninggalkan dunia luar, mereka akhirnya akan menjadi beban bagi Zuawan. Untungnya, keduanya sudah tahu tentang kekuatan Zuawan saat ini. Mereka tahu bahwa Zuawan tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk menyelesaikan keluhan di dunia luar sepenuhnya. Pada saat itu, Ryuka akan dapat bergerak keluar dengan tenang. Wenner, masuklah sendiri. Wu Xiang menunggumu di kamar. Feng Xiao dan Long Xiaotian berhenti di luar kamar moyan Wu Xiang. Zuawan menganggup dan melangkah masuk ke ruangan. Pintunya terbuka sedikit. Zuawan mendorong pintu dengan lembut hingga terbuka, menutupnya, dan memasuki ruangan. Tata letak ruangannya sangat sederhana. Di ruang tamu, ada meja bundar dari kayu cendana. Pada saat ini, seorang wanita cantik sedang duduk dengan tenang di meja bundar. Saat Zuawan memasuki ruangan, wanita itu perlahan mengangkat kepalanya. Ryak muncul di matanya yang tenang. Kau di sini. Moyan Wu Xiang berkata dengan lembut. Zuawan menganggup dan berjalan ke meja. Dia duduk di depan Moyan Wu Xiang. Wu Xiang, kamu tiba-tiba ingin bertemu denganku. Pasti ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan kepadaku. Zuawan menatap Moyan Wu Xiang. Tatapannya lembut saat dia melanjutkan, jangan khawatir. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Dalam percakapan dengan Nu Wu, Zuawan sudah sama-sama menduga bahwa perilaku aneh Moyan Wu Xiang ada hubungannya dengan Luo Hong. Sekarang Moyan Wu Xiang telah mengambil inisiatif untuk menemuinya. Tentu saja dia ingin Moyan Wu Xiang mengakui segalanya tentang Luo Hong dan membantunya melewati masa sulit ini. Mata indah Moyan Wu Xiang tiba-tiba menjadi dingin dan kejam. Dia terdiam sejenak dan berkata dengan datar, Saudara Zuo, aku hanya punya satu hal untuk diminta darimu. Saya harap Anda dapat menyetujui permintaan saya mengingat betapa banyaknya bantuan yang telah saya berikan kepada Anda selama ini. Zuawan terkejut. Dia menatap tajam ke arah Moyan Wu Xiang di depannya. Ia merasa bahwa Moyan Wu Xiang saat ini memberinya perasaan terasing yang aneh. Seolah-olah Moyan Wu Xiang telah berubah menjadi orang lain. Katakan. Zuawan merenung sejenak dan berkata dengan suara rendah. Aku ingin meninggalkan dunia luar. Mulai sekarang, aku akan memutuskan semua hubungan denganmu. Kau tidak perlu mencariku lagi di masa depan. Moyan Wu Xiang berkata dengan suara yang dalam. Kenapa? Jantung Zuawan berdebar kencang dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kamu tidak tahu alasannya. Kamu sudah menemukan Chen Sui. Kalau aku tetap di sini, bukankah aku akan menghalangi? Sebaiknya aku pergi saja. Suara Moyan Wu Xiang terdengar sedikit dingin. Mata Zuawan menyipit. Dia menatap Moyan Wu Xiang di depannya, tetapi indra ketuhanannya diam-diam tertuju pada Moyan Wu Xiang. Apa yang sedang kamu lakukan? Moyan Wu Xiang tiba-tiba berdiri. Matanya yang indah menatap dingin ke arah Zuawan. Kamu Luo Hong. Zuawan juga berdiri. Indra ketuhanannya telah melampaui langit berbintang. Dengan tingkat kultifasi Moyan Wu Xiang, jika dia menggunakan indra keilahiannya untuk menyelidiki yang pertama, yang pertama tidak akan mampu mendeteksinya. Namun, saat indra ketuhanannya diperluas, Moyan Wu Xiang menemukannya. Jelas, ini sangat tidak biasa. Benar saja, ketika Zuawan menyebut Luo Hong, raut wajah Moyan Wu Xiang berubah drastis. Namun, Moyan Wu Xiang segera tenang kembali. Ia tersenyum dan berkata, benar saja, wanita Jalang Nu Wu itu benar-benar memberitahumu. Awalnya, kupikir setelah kau mengetahui kelemahan Jalang itu, kau tidak akan mampu membunuhnya. Paling-paling, kau hanya akan melukainya dengan parah dan dia seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Aku tidak menyangka dia akan mati di tanganmu. Harusku katakan, aku sungguh meremehkanmu pada awalnya. Zuawan menatap Moyan Wu Xiang dengan tatapan tidak ramah. Suaranya tidak lagi selembut sebelumnya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Luo Hong, berani sekali kau, berani sekali kau menguasai jiwa ilahi Wu Xiang. Sekarang aku akan memberimu kesempatan. Ambil inisiatif untuk keluar dan aku tidak akan membunuhmu, kata Zuawan dengan niat membunuh. Moyan Wu Xiang tertawa dan berkata, kamu benar-benar berangan-angan. Kau ingin aku meninggalkan tubuhnya dan membiarkanmu menangkapku hidup-hidup. Zuawan, sekarang kamu tidak punya pilihan. Kalau kau tidak setuju dengan syaratku, maka Moyan Wu Xiang akan mati di depanmu. Dia telah melakukan banyak hal untukmu di masa lalu. Dia sangat berbakti padamu. Kau tidak bisa hanya melihatnya meninggal seperti ini. Zuawan terdiam. Dia mendesah pelan dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Moyan Wu Xiang dan berkata, jangan sakiti Wu Xiang. Dia sudah sangat menderita. Aku tidak ingin dia terus menderita. Mulut Moyan Wu Xiang menampakkan senyum tipis. Saat hendak berbicara, tiba-tiba, ia merasakan niat membunuh yang kuat mengalir ke arahnya. Seketika, rasa ilahi yang luas dan tak tertandingi menakutkannya mengalir ke kedalaman alisnya seperti air pasang. Ah! 3606. Tatapan mata Zuawan tampak serius. Saat jiwa ilahinya menyerbu ke dalam jiwa ilahi Moyan Wu Xiang, dia menemukan titik merah yang sangat samar di sudut jiwa ilahi Moyan Wu Xiang yang sangat tersembunyi. Ketika Moyan Wu Xiang baru saja bangun, dia telah memeriksa jiwa ilahinya. Pada saat itu, dia tidak menemukan titik merah ini. Namun, dia juga berpikir bahwa alasan mengapa dia bisa mendeteksi titik merah ini sekarang terutama karena jiwa ilahinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia menemukan titik merah, jiwa ilahi Zuawan langsung berubah menjadi tangan besar dan menyapu dunia jiwa ilahi Moyan Wu Xiang meraih titik merah tersebut. Uci. Setelah titik merah meninggalkan dahi Moyan Wu Xiang, dia meludahkan darah dan seluruh tubuhnya gemetar. Zuawan segera memasukkan titik merah itu ke dalam cincin emas, lalu melangkah dan menangkap Moyan Wu Xiang. Pada saat ini, Moyan Wu Xiang tidak sadarkan diri. Zuawan mengeluarkan pil penyembuh dan menyuapkannya padanya. Setelah itu, ia mengangkatnya dan dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Setelah melakukan ini, Zuawan keluar dari ruangan. Long Xiao Tian dan Feng Xiao masih berada di luar. Wen Er, mengapa kamu keluar begitu cepat? Feng Xiao menatap Zuawan dengan heran dan bertanya. Zuawan tersenyum pahit dan berkata, sesuatu telah terjadi. Ibu, suruh beberapa pembantu untuk merawat Wu Xiang. Dia sekarang tidak sadarkan diri. Mendengar ini, Long Xiao Tian dan Feng Xiao sama-sama terkejut. Bagaimana mungkin Moyan Wu Xiang bisa pingsan tanpa alasan? Namun, mereka berdua tidak banyak bertanya. Feng Xiao segera pergi untuk mengatur para pelayan. Ayah, jika Wu Xiang bangun, jangan lupa beritahu aku. Aku akan keluar dulu, kata Zuawan dengan suara berat. Long Xiao Tian mengangguk hati-hati dan kemudian memperhatikan Zuawan pergi. Zuawan sekali lagi kembali ke runtuhan Nightmare abis. Dia menjentikan jarinya dan mengeluarkan titik merah dari cincin emas. Begitu titik merah itu muncul, bayangan kabur seorang wanita berbaju merah pun muncul. Akan tetapi, wanita berbaju merah itu kini terkurung oleh semacam kekuatan tertentu dan tidak mampu melepaskan diri. Berengsek, Zuawan, bagaimana jiwamu bisa begitu kuat? Wanita berbaju merah itu menahan rasa takutnya dan meraung dengan suara rendah. Aku dengar dari Nuwu bahwa kalian semua berasal dari klan Nuwa. Zuawan mengabaikan raungan Luo Hong dan mengajukan pertanyaannya sendiri. Dia merasakan urgensi di hatinya. Sebelumnya, dia telah bertemu dengan makhluk-makhluk kuat dari klan hantu alternatif dan klan Husli. Sekarang, ada satu orang lagi dari klan Nuwa. Ditambah dengan Golden Corner Starry Sky yang didambakan, Zuawan tahu bahwa Wandering Starry Sky sudah berada dalam situasi yang genting. Tidak peduli kekuatan manapun itu, jika mereka mengirim sejumlah besar pembangkit tenaga listrik ke hovering Starry Sky, langit berbintangnya pasti akan tamat. Zuawan tidak terlalu khawatir tentang klan hantu dunia lain dan Husli. Adapun yang pertama, dia hanya punya dendam terhadap Bing Hui, dan Bing Hui jelas tidak memikirkan takdir primordial. Di sisi lain, Husli sedang mengamati takdir primordial hovering Starry Sky. Namun, dia masih mengamati dan tidak akan benar-benar menyerang hovering Starry Sky untuk saat ini. Di antara kekuatan-kekuatan ini, Golden Corner Starry Sky merupakan yang paling tidak mengancam. Kini, kemunculan klan Nuwa secara tiba-tiba membuat Zuawan agak khawatir. Jelaslah, Nuwu dan Luohong datang untuk Merciles Desireles. Saat Moyan Wuxiang telah menjadi tanpa hasrat, jelaslah mereka telah mengarahkan pandangan mereka pada Moyan Wuxiang. Jika klan Nuwa hanya mengirim Nuwu dan Luohong, Zuawan tidak akan khawatir. Apa yang sebenarnya dikhawatirkannya adalah klan Nuwa akan mengirim kekuatan besar lainnya untuk menyerang Moyan Wuxiang. Jika memang itu yang terjadi, segalanya akan menjadi rumit. Karena kau tahu aku dari klan Nuwa, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Sejujurnya, klan Nuwa bukanlah sesuatu yang bisa kau ganggu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kau biarkan aku pergi dan menyerahkan Moyan Wuxiang dengan patuh. Mungkin kau masih punya kesempatan untuk hidup. Mata Luohong dipenuhi dengan kesombongan saat dia mengungkapkan identitasnya sebagai anggota klan Nuwa untuk membuat Zuawan menyadari keseriusan situasi. Sayangnya, Zuawan sama sekali tidak peduli dengan Luohong. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan sambaran petir jatuh ke jiwa ilahi Luohong. Luohong menjerit kesakitan dan wajahnya berubah pucat pasi. Kau, beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Apa kau tidak takut mati? Luohong berteriak dengan penuh kebencian. Seharusnya kau lah yang takut sekarang. Aku hanya butuh jawaban dari beberapa pertanyaanku. Selama aku merasa puas, aku akan memberimu kesempatan untuk bereinkarnasi. Kalau tidak, aku akan membuat jiwamu tercerai berai. Kata Zuawan dengan tatapan dingin di matanya. Tubuh Luohong bergetar. Dia bisa merasakan niat membunuh yang dipancarkan oleh Zuawan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Dia ingat bahwa Aoran Nuwu telah menghilang. Dia tahu bahwa orang ini benar-benar berani membunuhnya. Silakan bertanya. Luohong berkata dengan putus asa. Dia sudah tahu bahwa Zuawan pasti tidak akan membiarkannya pergi. Karena dia memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, dia tentu akan memilih untuk bereinkarnasi. Dia tidak ingin jiwanya tercerai berai. Zuawan berkata dengan suara berat, ceritakan padaku tentang apa yang disebut tanpa emosi dan tanpa hasrat. Luohu Rainbow mengernyitkan dahinya sekilas, lalu mulai menjelaskan keseluruhan rencana merciles-desireles milik klan Nuwa. Setelah mendengarkan cerita Luohong, mata Zuawan menjadi suram. Klan Nuwa benar-benar telah melakukan banyak kerusakan. Untuk menguji rencana tanpa emosi dan tanpa hasrat ini, mereka telah melukai banyak sekali orang di banyak alam rendah. Dia juga tahu bahwa Luohong adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana tanpa emosi dan tanpa keinginan di bagian alam semesta ini. Adapun Nuwa, dia punya dendam terhadap Luohong dan diam-diam mengikutinya. Pada akhirnya, dia melancarkan serangan diam-diam terhadap Luohong dan hampir membunuhnya. Pada akhirnya, dia hanya meninggalkan jejak samar jiwa ilahinya. Anda mengatakan bahwa ada dua kasus emotion les-desireles yang berhasil di bagian alam semesta ini. Salah satunya adalah Huxiang. Siapa yang satunya? Zua Wen bertanya. Yang satunya adalah pendiri Istana Enam Keinginan. Namun, dia tidak sesempurna moyan Huxiang. Tidak lama setelah dia meninggalkan Istana Enam Keinginan, dia tidak dapat mengendalikan kekuatan tanpa emosi dan meninggal. Kata Luohong dengan tenang. Zua Wen mengangguk. Dia memang pernah mendengar bahwa pendiri Istana Enam Keinginan pernah berhasil menjadi tanpa emosi tanpa keinginan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang pecundang. Selain kamu, apakah ada orang lain di klan Nuwa yang tahu bahwa Huxiang adalah seorang tanpa emosi? Zua Wen terus bertanya. Sedikit ejekan muncul di mata Luohong. Dia tertawa dan berkata, Haha, ketika aku menemukan moyan Huxiang, aku sudah memikirkan cara untuk menghubungi klan Nuwa. Apakah menurutmu klan Nuwa tidak tahu? Tatapan mata Zua Wen berubah dingin dan dia mengepalkan tangannya. Dia tahu bahwa keadaan telah menjadi sangat rumit sekarang. Apakah kau tahu berapa banyak orang yang akan dikirim klan Nuwamu? Zua Wen bertanya dengan dingin. Bagaimana saya tahu? Saya hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan. Saya hanya tahu bahwa mereka menerima pesan dan menerima koordinat yang saya kirim. 3607. Zua Wen terdiam menyaksikan jiwa ilahi Luohong berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di depan matanya. Akan tetapi, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Dia telah belajar banyak dari Luohong. Khususnya, klan Nuwa sudah tahu bahwa Moyan Wushang adalah tanpa hasrat. Segera, mereka akan mengirim para ahli untuk menjelajahi langit berbintang. Waktu yang terpendek akan lebih dari 10 tahun dan waktu yang terlama akan sekitar 100 tahun. Zua Wen menarik napas dalam-dalam dan tatapan matanya menjadi sangat suram. Sebelum klan Nuwa tiba, dia harus meningkatkan kultifasinya sesegera mungkin. Dengan kekuatannya saat ini, sudah sulit baginya untuk bertemu lawan di langit berbintang. Akan tetapi, dia tahu bahwa kekuatan semacam ini praktis merupakan tingkat keberadaan terendah di 100 wilayah di luar dunia. 100 wilayah itu sangat besar, jauh lebih besar dari apa yang dibayangkannya. Tepat saat Zua Wen tengah berpikir keras, jimat biokomunikasinya menyala. Dia memeriksa jimat biokomunikasinya dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Long Xiaotian. Pesannya adalah Moyan Wushang telah terbangun. Zua Wen menyimpannya dalam jimat biokomunikasi dan kembali memasuki dunia luar. Wen Er, kamu di sini. Wushang menunggumu di kamar. Ketika Zua Wen tiba di luar kamar Moyan Wushang, Feng Xiao baru saja keluar bersama beberapa pelayan. Terima kasih atas kerja kerasmu, ibu, kata Zua Wen. Kita semua keluarga, tidak perlu berterima kasih padaku. Masuk. Feng Xiao memutar matanya ke arah Zua Wen dan mendesak Zua Wen untuk memasuki ruangan. Dengan perlahan menutup pintu, Zua Wen datang ke samping tempat tidur dan mendapati Moyan Wushang setengah duduk di tempat tidur. Saudara Zua, kau menyelamatkanku lagi. Moyan Wushang menoleh ke arah Zua Wen. Wajah pucatnya menunjukkan sedikit kelelahan. Zua Wen duduk di bangku di sebelahnya. Dia meraih tangan kanan Moyan Wushang dan memeriksa tubuhnya. Setelah mendapati tubuh Moyan Wushang baik-baik saja, dia merasa lega dan langsung berkata dengan serius, Wushang, kalau kamu menemui sesuatu di kemudian hari, jangan sembunyikan dari kami. Tahukah kamu betapa khawatirnya kami terhadapmu selama ini? Moyan Wushang menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, maafkan aku. Wushang membuat kalian khawatir. Pada titik ini, Moyan Wushang tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan ragu-ragu, Saudara Zua, pelangi jatuh itu. Zua Wen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Pelangi jatuh itu sudah kutangani. Anda tidak akan pernah diancam olehnya lagi. Moyan Wushang terkejut, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Meski hanya sedikit jejak jiwa kedewaan Luo Hong yang tersisa, Luo Hong tetap merupakan pembangkit tenaga listrik alam pendobrak surga saat dia masih hidup. Tidak peduli seberapa lemah indera keilahiannya, pada dasarnya mustahil bagi kultifator di bawah tahap penghancur surga untuk membunuhnya. Namun, Zua Wen baru saja berhadapan dengan Faling Rainbow. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Zua Wen sudah melampaui imajinasinya. Namun tak lama kemudian, mata indah Moyan Wushang meredup. Meskipun Luo Hong telah diurus, identitasnya telah diungkapkan kepada klan Nuwa oleh Luo Hong. Akhirnya, klan Nuwa akan datang menjemputnya. Meskipun Zua Wen kuat, dia hanyalah makhluk hidup di langit berbintang di alam bawah. Dibandingkan dengan kekuatan besar seperti klan Nuwa di alam luar, dia benar-benar tidak berarti. Begitu kekuatan besar klan Nuwa muncul, Zua Wen pasti bukan tandingan mereka. Zua Wen melihat kekhawatiran Moyan Wushang dan berkata sambil tersenyum, Wushang, jangan khawatir. Jika para kultifator alam luar ingin turun ke langit berbintang di alam bawah, ada batasan kultifasinya. Setelah mereka turun, mereka memotong kultifasi mereka sendiri atau menggunakan harta untuk menekan kultifasi mereka. Selama aku masih berada di langit berbintang ini, aku tidak takut pada siapapun. Mata Zua Wen dipenuhi dengan keyakinan yang sulit dilihat. Di tengah langit berbintang yang kacau, dia mungkin tidak sebanding dengan seorang kultifator alam pendobrak surga sejati. Namun di langit berbintang, dia sama sekali tidak takut. Bahkan jika para ahli klan Nuwa membawa senjata ilahi pemecah langit yang kuat, mereka paling-paling hanya bisa mengalahkannya, tetapi tidak akan semudah itu untuk membunuhnya. Moyan Wu Xiang menghela nafas dan berkata, Saudara Zuo, saya juga tahu tentang ini. Yang aku khawatirkan sekarang adalah jika klan Nuwa tidak berhasil, mereka mungkin marah dan menghancurkan seluruh langit berbintang. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Wu Xiang, jangan khawatir. Meskipun kita berada di langit berbintang di alam bawah, ia tetap merupakan bagian dari pohon primordial-primordial. Jika memang semudah itu untuk menghancurkannya, buah-buah di pohon primordial-primordial pasti sudah musnah sejak lama. Mata Zua Wen bersinar dengan kebijaksanaan. Dia telah menghubungi Su Yuan dan belajar banyak tentang dunia luar. Memang ada pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam luar yang mampu menghancurkan langit berbintang di seluruh alam. Namun, tidak banyak orang yang kuat seperti itu. Mereka pada dasarnya adalah kekuatan yang tak tertandingi di balik setiap klan. Negara-negara besar seperti itu tidak akan mudah mengambil tindakan kecuali jika itu merupakan masalah yang sangat penting. Terlebih lagi, harga yang harus dibayar untuk menghancurkan langit berbintang di alam bawah sangatlah tinggi. Sangat sedikit pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi yang akan melakukan sesuatu yang sulit seperti menghancurkan langit berbintang di seluruh alam. Ketika Luo Hong memberitahu Moyan Wuxiang bahwa klan Nuwa memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit berbintang di alam bawah, dia tidak berbohong. Namun, dia telah melebih-lebihkannya. Dia hanya ingin menggunakan ini untuk mengintimidasi Moyan Wuxiang. Moyan Wuxiang menghela napas lega. Kekhawatiran di hatinya akhirnya hilang. Zua Wen benar. Selama mereka masih berada di alam bawah, para ahli alam luar tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ada batasan yang sangat besar. Zua Wen dan Moyan Wuxiang mengobrol lama. Ketika Moyan Wuxiang lelah, Zua Wen pergi. Sebelum meninggalkan dunia luar, Zua Wen berpesan kepada Long Xiao Tian dan Feng Xiao untuk menjaga Moyan Wuxiang dengan baik selama periode ini. Jejak jiwa ilahi Luo Hong telah tertinggal di jiwa ilahi Moyan Wuxiang terlalu lama. Dia telah mengandalkan jiwa ilahi Moyan Wuxiang untuk pulih. Oleh karena itu, jiwa ilahi Moyan Wuxiang masih sangat lemah. Dia harus memulihkan diri secara perlahan. Setelah meninggalkan dunia luar, Zua Wen tidak tinggal lama. Dia segera meninggalkan biara mimpi buruk. Tak lama kemudian, Zua Wen keluar dari biara mimpi buruk dan tiba di pintu masuk biara mimpi buruk. Pada saat ini, sesosok mayat berbulu hijau sedang duduk di pintu masuk. Menguasai. Saat dia melihat Zua Wen, dia langsung maju dan membungku hormat. Zua Wen mengangguk. Pandangannya tertuju pada sekeliling biara mimpi buruk dan dia mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari bahwa kegelapan di sekitar biara mimpi buruk telah lenyap. Lebih tepatnya, lingkungan seluruh Nightmare Abyss telah berubah. Ketika pertama kali masuk, Nightmare Abyss benar-benar gelap. Di mana-mana dipenuhi angin yin yang menggetarkan jiwa. Tetapi saat ini, tidak ada angin yin dalam jangkauan indera keilahiannya. Topi hijau jelas melihat keraguan di mata Zua Wen. Dia berkata dengan hormat, Tuan, tidak lama setelah orang rendahan ini dan Rau Tianhan meninggalkan biara mimpi buruk, kegelapan seluruh jurang mimpi buruk berangsur-angsur-surut. Adapun jiwa-jiwa yang membentuk angin yin, ketika kegelapan surut, mereka terus-menerus melolong dan menghilang bersama. Mungkin perubahan di Nightmare Abyss berhubungan dengan kekalahan master atas kekuatan misterius di kedalaman Nightmare Nuneri. Pada titik ini, topi hijau menatap Zua Wen dengan lebih hormat. Patung batu bertubuh ular berwajah manusia di kedalaman biara mimpi buruk hanyalah mimpi buruk baginya. Patung itu terlalu kuat. Namun, ia masih dapat dikalahkan dengan mudah oleh Zua Wen. Hal ini membuat Green Hat sangat mengagumi Zua Wen. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan perasaan yang rumit. Zua Wen mengeluarkan rolet ruang waktu. Setelah menyerahkan kendali kepada Xiao Hei, dia bergegas keluar dari Nightmare Abyss. 3608 Mumi berambut hijau itu terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, Tuan, Anda benar. Saya memiliki hubungan dengan Pangu, dan itu bukan sekadar hubungan biasa. Zua Wen tampak tertarik dan memberi isyarat kepada Mumi berambut hijau untuk melanjutkan. Seperti semua orang tahu, Pangu telah ada sejak awal alam semesta. Setelah Pangu jatuh, jiwanya berubah menjadi tiga dewa murni, dan esensi daging dan darahnya berubah menjadi dua belas leluhur para penyihir. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu di mana tulang-tulang ilahi Pangu pergi. Zua Wen menyipitkan matanya dan menatap Mumi berambut hijau itu. Dia berkata, Maksudmu, kau berubah dari tulang ilahi Pangu. Tapi bagaimana kamu bisa terlihat seperti ini? Mumi berambut hijau itu tampak sangat menyeramkan, seperti zombie. Itu tidak ada hubungannya dengan Divine Bonness. Mumi berambut hijau itu tersenyum pahit dan berkata, Itu benar. Alasan mengapa aku terlihat seperti ini adalah karena dendam Pangu setelah kematiannya. Pada dasarnya dendam itu tertinggal di sum-sum tulangku. Aku berubah menjadi seperti ini karena dendam itu. Mendengar ini, Zua Wen memperlihatkan ekspresi berpikir. Dia tidak meragukan keaslian kata-kata Mumi berambut hijau itu. Mumi berambut hijau itu tidak punya alasan untuk berbohong kepadanya. Terlebih lagi, kata-kata Mumi berambut hijau itu dapat menjelaskan mengapa ia mencari mayat leluhur para penyihir. Saat pertama kali aku membuka segelmu, kau sudah tahu kalau aku sedang mengolah tubuh suci Pangu, kan? Mengapa kau tidak merebutnya dariku saat itu? Tanya Zua Wen dalam hatinya. Sebenarnya aku berencana untuk menunggu tubuh suci Pangumu tumbuh sedikit lagi sebelum menyerangmu. Hanya saja aku tidak menyangka kecepatan peningkatanmu akan begitu. Berbicara tentang ini, mata Mumi berambut hijau itu menjadi lebih rumit. Zua Wen tentu saja tahu apa yang dimaksud Mumi berambut hijau itu. Kecepatan peningkatannya begitu cepat sehingga Mumi berambut hijau itu pun harus mengakui kekalahan. Setelah beberapa saat, Rowlet ruang waktu telah tiba di pintu masuk Nightmare Abyss. Di pintu masuk Nightmare Abyss, ada formasi teleportasi yang khusus digunakan untuk memindahkan orang keluar. Sepanjang perjalanan, Zua Wen tidak bertemu dengan seorang kultifator pun. Seluruh Nightmare Abyss menjadi sunyi senyap. Mumi berambut hijau telah menceritakan hal ini padanya. Setelah angin jahat di Nightmare Abyss menghilang, demikian pula banyak harta karun yang tersimpan di tempat berbahaya ini. Banyak tempat berbahaya di masa lalu tidak lagi berbahaya, tetapi pada saat yang sama, tidak ada lagi harta karun. Kemudian, para pembudidaya pemburu harta karun ini menemukan bahwa di setiap tanah harta karun di Nightmare Abyss, terdapat lubang hitam yang dapat memusnahkan apapun. Di masa lalu, sebelum angin yin menghilang, selalu angin yin yang menghalangi lubang-lubang hitam ini. Begitu angin menghilang, daya isap lubang hitam yang dahsyat melonjak dan menyedot semua harta karun di tanah harta karun. Tanah yang dulunya berharga kini berubah menjadi tanah tandus dan tandus. Karena alasan inilah para kultifator yang ingin memasuki jurang mimpi buruk untuk mencari harta karun telah pergi semuanya. Lampu teleportasi menyala, dan Zuowen kembali ke Alun-Alun dari sebelumnya. Alun-Alun yang seharusnya ramai dengan aktivitas, kini jauh lebih sepi. Sejauh mata memandang, yang ada hanya beberapa petani. Patung batu berbadan ular berwajah manusia di depan Alun-Alun juga telah runtuh. Zuowen mengetahui bahwa runtuhnya patung batu berwajah manusia dan berbadan ular itu ada hubungannya dengan kematian Nuhu. Rekan Taoist Zuowen, kamu akhirnya keluar. Begitu Zuowen muncul di Alun-Alun, seseorang datang menemuinya. Tiga orang berjalan ke arahnya. Zuowen tidak asing bagi mereka. Mereka adalah Rao Tianhan, Mei Jinwen, dan Tang Taihong, yang pernah ditemuinya di Night Mare Abis. Orang yang berbicara tadi adalah Rao Tianhan. Rekan Taoist Rao, apakah kalian bertiga sudah menungguku di luar? Zuowen bertanya dengan heran. Dia telah mengasingkan diri di biara mimpi buruk selama lebih dari setahun, dan jurang mimpi buruk telah mengalami perubahan besar. Dia mengira Rao Tianhan dan yang lainnya sudah lama pergi, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu mereka lagi. Rao Tianhan menggelengkan kepalanya dan berkata, kita sebenarnya sudah kembali ke jalan San King sejak lama. Kali ini, kami secara khusus datang ke Night Mare Abis untuk memberitahu Saudara Zuo. Saudara Zuo, sebaiknya kamu tidak kembali ke jalan San King sekarang. Sembunyilah sejauh yang kamu bisa. Zuowen terkejut dan bertanya dengan heran, apa maksudmu, Rekan Taoist Rao? Apakah terjadi sesuatu di jalan San King? Rao Tianhan mendesah pelan dan berkata, sesuatu yang besar telah terjadi. Master Menara Wu Tower di Flood Street, Wu Taiji, telah mengepung San King Street. Konon katanya dalam tiga hari lagi, akan ada orang besar yang turun ke bumi. Konon katanya itu adalah eksistensi di alam pemecah langit. Dan dia ingin menangkapmu berdasarkan nama. Kami baru mengetahuinya setelah kembali ke jalan San King. Jika saya tidak punya cara untuk pergi, saya khawatir kami tidak akan bisa meninggalkan jalan San King untuk memberitahu Anda. Zuowen menyipitkan matanya. Ia teringat Bing Hui, Wu Taiji telah berhubungan dengan Bing Hui selama bertahun-tahun. Jika bukan karena dukungan Bing Hui, Wu Taiji tidak akan mengepung jalan San King. Bukankah ini akan menyebabkan pertempuran besar antara kedua kekuatan? Zuowen menangkupkan tinjunya ke arah Rao Tianhan dan berkata, Terima kasih sudah datang sendiri untuk memberitahuku berita ini. Rao Tianhan segera melambaikan tangannya dan berkata, Anda tidak perlu bersikap begitu sopan, rekan Tauis Zuo. Anda telah menyelamatkan kami berkali-kali, dan kami belum mampu membalas budi Anda. Jika kami tidak dapat melakukan hal sekecil itu, bukankah kami akan menjadi orang yang tidak tahu terima kasih. Zuowen menganggup dan berkata dengan tenang, Rekan Tauis Rao, apakah Anda bersedia kembali ke jalan San King bersamaku sekarang? Ah! Begitu kata-kata ini diucapkan, Rao Tianhan, Mei Jinwen, dan Tang Taihong tercengang. Mereka bertiga mempertaruhkan nyawa mereka untuk memberitahu Zuowen agar dia bisa melarikan diri dengan cepat. Mengapa Zuowen ingin kembali ke jalan San King setelah mengucapkan terima kasih kepada mereka? Situasi macam apa ini? Apakah dia berencana untuk kembali dan mencari kematian? Jangan khawatir, aku akan mengurus menara Wu di Flood Street. Jika mereka ingin menangkapku, aku khawatir mereka harus membuktikan kemampuan mereka terlebih dahulu. Zuowen tersenyum. Rao Tianhan dan yang lainnya tercengang. Mereka memikirkan penampilan Zuowen di kedalaman Nightmare Nuneri dan tahu bahwa Zuowen kemungkinan besar adalah ahli Fifth Blight. Akan tetapi, mereka khawatir terhadap turunnya Dewa Bing Hui yang disebutkan Wu Taiji. Itu adalah seorang ahli yang benar-benar melampaui bintang-bintang. Mereka tidak percaya bahwa Zuowen dapat melawan Tuan Bing Hui. Jika kalian bertiga tidak mau ikut denganku, aku tidak akan memaksamu. Zuowen melihat keraguan di wajah ketiga orang itu dan tidak memaksa mereka. Sebaliknya, dia memanggil roda ruang waktu dan berencana untuk membiarkan Xiao Hei bergegas ke jalan Sanking. Tunggu, aku, Rao Tianhan, bukanlah orang yang takut mati. Rekan Taoizh Zuo telah berjasa besar kepadaku. Sekarang setelah kau dalam masalah, bagaimana aku, Rao Tianhan, bisa terhindar dari masalah. Aku akan pergi bersamamu. Dengan itu, Rao Tianhan memasuki dek roda ruang waktu. Mei Jinwen dan Tang Taihong saling memandang dan akhirnya menggertakkan gigi. Mereka juga memasuki roda ruang waktu dan menyatakan kesediaan mereka untuk kembali bersama. Haha, kalian bertiga benar-benar pahlawan. Aku mengagumi kalian. 3.609. Di dalam istana Tiga Kemurnian, penganu Tiga Kemurnian tahu duduk bersilah di atas bantal di depan patung batu. Alisnya sedikit berkerut saat dia menatap kosong ke halaman di depannya. Menguasai, benarkah yang dikatakan Wu Taiji? Apakah Bing Hui akan turun dalam tiga hari? Lian Meng berdiri di samping patung batu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Tiga Kemurnian tetap diam. San King mendesah pelan dan berkata, Ya, Bing Hui juga mengirimiku pesan, menyuruhku menunggu di jalan San King dan tidak pergi kemanapun. Apakah Bing Hui benar-benar sekuat itu? Guru, Anda telah mencapai puncak wabah kelima dan sudah berdiri di puncak alam semesta ini. Bahkan Wu Taiji tidak ada apa-apanya di hadapanmu. Meskipun Bing Hui adalah seorang kultifator alam luar, kultifasinya akan dibatasi di alam dalam. Dia tidak akan dapat menampilkan kekuatan pemecah langit sama sekali. Mata indah lian meng mengerutkan kening. Kau benar, Bing Hui hanya akan mampu menampilkan kekuatan puncak kelima dari wabah di alam semesta kita. Namun, Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi meskipun kultifasinya telah dibatasi, kekuatan suci yang hancur di tubuhnya tidak berubah. Seorang kultifator blight tingkat kelima dengan kekuatan suci yang hancur jauh lebih kuat daripada kultifator blight tingkat kelima seperti ku yang hanya memiliki energi dao surgawi. Mata tripuritis dipenuhi belakang Bing Hui juga tidak rendah. Dia pasti memiliki artefak Heaven Breaker dan mengolah teknik kultifasi Heaven Breaker. Aku bukan tandingannya. Lian Meng menundukkan kepalanya, matanya yang indah dipenuhi dengan kepahitan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa tripuritis berkata jujur. Dia hanya berharap itu hanya kebetulan. Kecuali aku bisa menembus Heaven Breaker. Tripuritis tiba-tiba berdiri, matanya memancarkan cahaya yang tak terlukiskan. Tuan, apakah Anda punya cara untuk menerobos dalam waktu singkat? Mata indah Lian Meng menunjukkan sedikit kegembiraan. Mata tripuritis berbinar saat dia melihat kekejauhan di luar halaman. Dia berkata dengan suara pelan, Iya, kunci terobosan saya terletak pada Zwa Wen. Pada saat ini, hubungan antara Jalan Tiga Kemurnian dan Alam Semesta yang kacau dikelilingi oleh banyak sosok. Setelah diamati lebih dekat, tokoh-tokoh itu semuanya adalah ras asing, dan semuanya sangat kuat. Selain suku penyihir, ada pula para ahli dari suku Gool, suku Binatang Ruang Waktu, suku Naga, suku Macan Hitam, suku Phoenix, dan suku Putri Duyung Semenjak Wu Taiji menyebarkan berita bahwa Ice Splendor akan turun ke alam bawah dalam tiga hari, seluruh Desolate Street menjadi gempar. Zwa Wen telah membunuh para leluhur Gool, Binatang Ruang Waktu, Naga, Harimau Hitam, Manusia Phoenix, dan Manusia Duyung. Kelima ras ini telah lama ditakuti oleh Zwa Wen, jadi mereka tidak berniat memprovokasi Zwa Wen. Namun, sekarang setelah mereka tahu bahwa Bing Hui telah turun ke alam bawah, pikiran mereka menjadi aktif. Mereka semua menanggapi panggilan Wu Taiji dan mengambil inisiatif untuk mengirim pasukan untuk mengepung Tri Clear Street. Mereka tahu bahwa Zwa Wen akan menjadi orang pertama yang mati setelah Bing Hui turun ke alam bawah. Zwa Wen sudah mati, jadi mereka tidak takut lagi kepada Zwa Wen seperti pada awalnya. Huff, sepertinya tidak ada seorangpun yang tersisa di Tri Clear Streets. Kita sudah menunggu di sini begitu lama, tetapi tidak ada seorangpun yang keluar. Sungguh sekelompok pengecut. Di dalam tim suku naga, seorang manusia naga yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga menyelangkan lengannya sementara senyum dingin muncul di wajahnya. He he, kurasa mereka semua ketakutan setengah mati oleh Tuan Bing Hui. Tidakkah kau lihat bahwa Daoistri Clear bahkan tidak berani kentut? Saat manusia naga itu berbicara, pemimpin suku harimau hitam, seorang pria berkepala harimau, berbicara, matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Jika Zwa Wen ada di sini, dia akan segera mengenali manusia naga dan manusia berkepala harimau. Keduanya adalah Long Hao Ge dan Hu Guanyu. Ketika suku penyihir, suku hantu, suku binatang ruang waktu, suku naga, suku harimau hitam, suku phoenix, dan suku merfok bergabung untuk menyerangnya, mereka mengirimkan tujuh orang ahli wabah ketiga untuk membunuhnya. Hu Guanyu dan Long Hao Ge adalah dua dari tujuh orang tersebut. Namun, mereka berdua melarikan diri di waktu yang tepat. Mereka memilih melarikan diri saat pertempuran antara Zwa Wen dan Wu Haori. Jadi, mereka berdua berhasil melarikan diri dan masih bebas dan tak terkekang hingga sekarang. Mereka berdua adalah pemimpin pengepungan di Tri Clear Streets. Bagaimanapun, Zwa Wen telah membunuh beberapa ahli sejati dari Desolate Street. Hu Guanyu dan Long Hao Ge dapat dianggap sebagai ahli teratas di Desolate Street saat ini. Kali ini, mereka berdua memimpin tim di bawah perintah Hu Taiji. He he, dalam tiga hari, Tuan Bing Hui akan turun ke alam bawah. Pada saat itu, tiga jalan bersih akan menghadapi kehancuran. Ekspresi Hu Guanyu dipenuhi dengan semangat. Dapat dikatakan bahwa dia sangat menghormati Bing Hui. Long Hao Ge menganggup dan menyeringai, konon katanya target utama Tuan Bing Hui adalah Zwa Wen. Dia turun ke alam bawah untuk membunuh Zwa Wen itu. Kalau dipikir-pikir lagi, Zwa Wen itu tidak akan bisa bersikap sombong lebih lama lagi. Tepat saat Long Hao Ge selesai berbicara, sebuah suara dingin datang dari kejauhan. Oh, apakah Bing Hui datang menjemputku? Long Hao Ge dan Hu Guanyu keduanya tertegun dan tanpa sadar melihat ke arah sumber suara. Di langit berbintang yang jauh, seberkas cahaya putih terbang cepat dan tiba di dekatnya dalam sekejap mata. Baru pada saat itulah mereka berdua menyadari bahwa cahaya putih ini adalah artefak dewa terbang. Dan pada artefak dewa terbang, totalnya ada lima sosok. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Dia duduk tegak di de-artefak terbang dan saat ini menatap Hu Guanyu dan Long Hao Ge dengan mata berbinar. Zwa Wen. Saat Long Hao Ge dan Hu Guanyu melihat sosok ini, seluruh tubuh mereka gemetar dan kabut ketakutan muncul di hati mereka. Mereka tak dapat menahan diri untuk mengingat adegan pengepungan dan penindasan Zwa Wen saat itu, serta postur Zwa Wen yang mengerikan bagaikan dewa. Rolet ruang waktu berhenti tidak jauh dari pasukan ras asing tempat Hu Guanyu dan Long Hao Ge berada. Zwa Wen perlahan berdiri, menatap keduanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, buka jalan. Kalau tidak, mati saja. Suara Zwa Wen tidak keras, tetapi penuh dengan martabat dan dingin yang kuat. Long Hao Ge dan Hu Guanyu, serta pasukan ras asing di belakang mereka, semua merasakan hati mereka bergetar, dan mata mereka menampakkan ketakutan. Wajah Long Hao Ge dan Hu Guanyu tampak jelek. Mereka sama sekali tidak mau minggir dan membiarkan Zwa Wen memasuki San Xing Street. Tetapi karena suatu alasan, saat mereka melihat tatapan mata Zwa Wen yang sedingin es, mereka berdua tidak berani menentang perkataannya. Oleh karena itu, Hu Guanyu dan Long Hao Ge, keduanya, perlahan membuka jalan di bawah tatapan semua orang. Di bawah pimpinan mereka berdua, pasukan ras asing juga bergerak serentak untuk memisahkan diri dari kedua belah pihak. Zwa Wen bahkan tidak melihat ke arah Long Hao Ge dan Hu Guanyu. Rolet ruang waktu membawa mereka, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, dan menembus celah tersebut, langsung memasuki Tri Clear Street. Tuan-tuan, apakah kita akan membiarkan Zwa Wen masuk begitu saja? Jika Tuan Menara Wu mengetahuinya. Seorang jenderal diam-diam datang ke sisi Hu Guanyu dan Long Hao Ge dan mengingatkan mereka dengan suara rendah. Hem, tidak masalah apakah anak ini memasuki Tri Clear Street atau tidak. Terlebih lagi, jika dia masuk sekarang, akan lebih mudah bagi kita untuk menemukannya. Ketika Tuan Bing Hui tiba, di mana dia bisa bersembunyi. Kata Long Hao Ge dingin. Ketika sang jenderal mendengar ini, dia merasa bawa kata-kata Long Hao Ge masuk akal. Dia minta diri dan pergi. Titik. Teman Zwa, Hu Guanyu dan Long Hao Ge ini tampaknya sangat takut padamu. Setelah memasuki Tri Clear Street, Rau Tianhan bertanya dengan rasa ingin tahu. 3610. Rekan Taoiz Zwa, kamu benar-benar kembali. Tidak lama setelah Zwa Wen dan yang lainnya memasuki Jalan Tiga Kesucian, seorang bocah Tao kecil berlari tergesa-gesa. Wajahnya yang merah muda memerah karena kegembiraan. Hah, apakah ke bocah Taoiz kecil dari Istana Tiga Kemurnian? Di bawah tatapan bingung Zwa Wen, Rau Tianhan mengenali bocah Taoiz kecil itu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jadi itu kakak senior Rau. Bocah Taoiz kecil itu berhenti dan membungkuk kepada Rau Tianhan dan yang lainnya. Matanya menatap tajam ke arah Zwa Wen sambil berkata dengan penuh semangat, Rekan Taoiz Zuo, Guru kami telah menunggumu. Apakah Anda berbicara tentang Tiga Kemurnian? Tanya Zwa Wen dengan tenang. Ya, guruku memintaku untuk mengundangmu ke Istana Tiga Kesucian. Dia bilang ada hal penting yang ingin dia bicarakan denganmu. Kata bocah Tao kecil itu sambil tersenyum. Zwa Wen tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik dan menangkupkan tangannya ke Rau Tianhan dan yang lainnya. Rekan Taoiz Rao, Rekan Taoiz Mei, dan Rekan Taoiz Tang. Aku harus pergi ke Istana Tiga Kemurnian terlebih dahulu, jadi mari kita berpisah di sini. Ketiganya juga menangkupkan tinju mereka ke arah Zwa Wen. Rau Tianhan berkata, Rekan Taoiz Zuo, Jalan Tiga Kemurnian sudah menjadi tempat yang penuh masalah. Saya harap Anda bisa pergi secepatnya. Zwa Wen tersenyum dan mengangguk. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia berkata kepada bocah Taoiz kecil di depannya, Adik kecil, tunjukkan jalan. Bocah Tao kecil itu tersenyum cerah dan melompat ke depan untuk memimpin jalan. Mayat berambut hijau itu melihat bahwa Zwa Wen benar-benar mengikuti bocah Tao kecil itu dan sedikit mengernyit. Namun, dia tetap mengikuti Zwa Wen dari dekat. Menguasai, tiga kesucian dibentuk oleh jiwa suci pangu. Tubuh suci pangu juga sangat bermanfaat baginya. Kau harus sangat berhati-hati. Mayat berambut hijau itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan transmisi suara ke Zwa Wen. Tentu saja aku tahu. Namun, apakah menurutmu tiga dewa murni akan mampu mengalahkanku jika mereka benar-benar merencanakan sesuatu terhadapku? Zwa Wen mengirimkan transmisi suara sambil berjalan. Mayat berambut hijau itu tertegun dan segera menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia khawatir tanpa alasan. Dengan kekuatan Zwa Wen, dia sudah tak terkalahkan di bagian alam semesta ini. Tiga kemurnian Tao mungkin kuat, tetapi dia mungkin bukan tandingan Zwa Wen. Tiga kemurnian dan Lian Meng berdiri di depan gerbang istana Tiga kemurnian. Ketika tiga orang suci melihat kedua sosok itu berjalan perlahan dari kaki gunung, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Rekan Taoist Zwa dibawa ke sini. Bocah Tao kecil berjalan menuju kemurnian. Tiga dewa murni membelai kepala bocah Tao kecil itu dan tersenyum tipis pada Zwa Wen yang berjalan perlahan. Zwa Wen, kau di sini. Zwa jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Aku sedang dikejar waktu. Kata Zwa Wen acuh tak acuh. Tiga kemurnian tidak marah dengan sikap keji Zwa Wen. Dia merenung sejenak lalu berkata, Aku yakin kau sudah tahu tentang alam bawah cahaya es. Zwa Wen menganggup dan menatap istana tiga kemurnian, menunggunya melanjutkan. Bing Hui ada di sini untukmu. Begitu dia turun, orang pertama yang akan dicarinya adalah kamu. Kamu bukan tandingan Bing Hui. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Zwa Wen mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh minat, Oh, bagaimana kau akan menyelamatkanku? Istana Tiga Kesucian menunjuk mayat berambut hijau di belakang Zwa Wen dan berkata, Berikan mayat berambut hijau dan tubuh suci panggumu kepadaku, dan aku dapat mengambil langkah terakhir menuju alam penghancur surga. Begitu aku berhasil maju, aku akan dapat menggunakan kekuatan seorang kultifator alam penghancur surga di bagian alam semesta ini. Namun, Bing Hui adalah orang luar, dan kekuatannya ditekan. Dia bukan tandinganku. Bahkan jika Bing Hui ingin membunuhmu, dia harus melewatiku. Zwa Wen terdiam dan menatap Istana Tiga Kemurnian. Walaupun dia tahu Istana Tiga Kesucian sedang berbuat jahat, dia tidak menyangka Istana Tiga Kesucian menginginkan tubuh suci panggumu dan mayat berambut hijau itu. Bajingan tua, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tuhanku tidak akan mendengarkan omong kosongmu, kata mayat berambut hijau itu dengan marah. Zwa Wen mengangkat tangannya untuk menghentikan mayat berambut hijau itu dan menatap Istana Tiga Kesucian. Apakah mayat terakhir dari dua belas penyihir leluhur, di Jiang, ada di tanganmu? Istana Tiga Kemurnian mengangguk. Iya, jika tubuh suci panggumu anda menyatu dengan di Jiang, ia akan mencapai tahap kesempurnaan. Tetapi meski begitu, kekuatannya paling-paling hanya sebanding dengan seorang kultifator di tahap akhir pembusukan kelima. Tetapi jika kau memberiku tubuh suci panggumu dan mayat berambut hijau, aku akan memiliki peluang 80% untuk berhasil maju. Saat itu, Bing Hui tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Zwa Wen berkata dengan tenang, bagaimana jika aku bilang tidak? Mata Tripuritis Palace menjadi gelap. Dia mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan tidak sekarang. Lian Meng tidak dapat menahan diri untuk membujuk, Zwa Wen, Bing Hui akan turun ke dunia fana dalam tiga hari. Pada saat itu, dia pasti akan menemukanmu. Hanya guruku yang bisa menolongmu sekarang. Selama kau setuju untuk membantunya menerobos, dia bisa membantumu menghalangi Bing Hui dan menyelamatkan hidupmu. Zwa Wen menatap Lian Meng dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Namun, dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika tangga batu di sekitarnya mulai tampak aneh. Sebuah formasi susunan besar beriak di sekitarnya dan benar-benar menyelimutinya. Zwa Wen berhenti dan menoleh untuk melihat Istana Tiga Kesucian. Dia berkata dengan tenang, Istana Tiga Kesucian, apa maksudnya ini? Istana Tiga Kemurnian menatap Zwa Wen dan berkata, Sudah ku bilang, kamu tidak punya hak untuk berkata tidak sekarang. Serahkan tubuh suci pangu dan mayat berambut hijau. Aku berjanji akan membantumu menghalangi Bing Hui dan membiarkanmu hidup. Tidak memenuhi syarat. Zwa Wen tiba-tiba tertawa. Tawanya sangat arogan dan liar. Mayat berambut hijau itu berdiri di belakang Zwa Wen dan menatap dengan dingin. Ia juga diam-diam mencibir. Istana Tiga Kesucian mengerutkan kening. Mengerti, mereka sudah sampai pada titik ini, tetapi Zwa Wen masih bisa tertawa. Apakah dia tidak tahu bahwa dia dalam bahaya? Namun tak lama kemudian, Istana Tiga Kemurnian merasakan sebuah kekuatan tak terbayangkan meledak dari susunan di bawahnya. Segera setelah itu, dia menemukan gumpalan api putih keluar dari tubuh Zwa Wen. Api itu terlalu panas. Api itu langsung membakar anak tangga di depan gerbang gunung. KKK. Riak-riak besar yang awalnya menyelimuti anak tangga itu hancur total oleh api putih. Nyala api putih yang mengerikan itu bahkan berubah menjadi ular putih. Ia menyerang dengan cepat dan menyerbu ke arah tiga makhluk murni di depan pintu. Aku tidak menyangka kamu memiliki api yin tertinggi. Tetapi tidakkah kau tahu bahwa api yin tertinggi mungkin memiliki pengaruh terhadap para kultifator penyakit kelima tahap awal, namun tidak berguna terhadap para kultifator penyakit kelima puncak sepertiku. Istana Tiga Kesucian berdiri dengan tenang di tempatnya. Dia melambaikan pelan-pelan pengocok ekor kuda di tangannya, dan kekuatan ungu melayang keluar. Saat api hanyin ekstrim berhadapan dengan kekuatan ini, ia langsung padam dan terus menghilang. Ketika seluruh api yin tertinggi telah lenyap sepenuhnya, Istana Tiga Kemurnian menatap Zwawen dengan sedikit ejekan di matanya. Namun, ejekan di wajahnya segera digantikan oleh keterkejutan. Terima kasih telah menonton!